Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan mimpi sampaikan pada kesempatan kali ini Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2021 Salam Merdeka, Selamat Hari Urang Tahun untuk Indonesia Tercinta Di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting Di mana di sini Birgit sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Jayalah Indonesia ku, merdeka, merdeka, merdeka Di sini Ayu dan juga Bill Kiel sedang merayakan pesta ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 Sehat selalu untuk Bill Kies dan juga seluruh keluarga Ayu Ting Ting Dari postingan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat Dari Ivan Gunawan, merdeka, merdeka, terima kasih Ivan Gunawan Kemudian juga dari Brata Kartasasmita, merdeka, Indonesia Raya Terima kasih Brata Kartasasmita Dan juga di sini ada Desi Genoveva memberikan emotic love-nya Banyak 6 kali untuk Bill Kies Sumairah Raya Kemudian juga dari Bunda Erika Sudarsono Masya Allah Ikil sayang, hebat nak, semangat ya Jadilah sukses ya, soleh ya sayang, eh yang doakan selalu Terima kasih Bunda Erika Sudarsono Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari sahabat yang lain Dari Ayu Robi 78 Merdeka Semoga sehat selalu Ayu dan Ikis Serta keluarga di rumah Terima kasih Ayu Robi 78 Merdeka Dan juga di sini ada lagi dari Puji Arman Sinaga Wah semangat semakin pinter Cepat pulih Indonesia dari Krisnawati Terima kasih Krisnawati dan Puji Arman Sinaga Serli Berbi selamat pagi dari Ikis Cantik Salah Merdeka adik cantik sehat selalu dan tambah pinter Pinter banget generasi penerus bangsa Merdeka Ikis sayang sehat-sehat Kemudian juga dari Asalina Fineria Ayu ting-ting kau ucapin ulta dong buat anakku yang hari ini ulta yang ke-1 Tepat di hari kemerdeka Selamat ulang tahun Untuk Bunda Asalina Fineria Semoga panjang umur sehat selalu ya Dede manisnya Dari Asa Serani Merinding Masya Allah Bilkis Wulan Dian Bagus banget Suara Ikis Love you Ikis Terima kasih Wulan Dian Dan juga sahabat Dari Serli Bilkis cantik banget Lucu pula Sayang bahagia selalu untukmu Love you Terima kasih Bunda Serli 1708 Dari Rani Dewi Amalia Merdeka Makasih adik Bilkis yang pinter Terima kasih para sahabat yang telah memberikan komentarnya di akun Instagram terbaru Ayu Tinting Di sini Bilkis Merah Rajat Terlihat sangat cantik Dengan baju berwarna merah Dan Garuda di dada Serta Sehat Indonesia ku Semoga segera pulih Dan bebas dari COVID-19 Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan juga bisa menjadi Menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di dekat kita Sehat selalu untuk keluarga Ayu Tinting Semoga selalu diberikan kelancaran dan keberanian risiko Serta selalu dilancarkan setiap kerjaan dan aktivitas Selain informasi ini Masih ada lagi informasi selanjutnya Dimana di sini ada seorang wanita yang sedang menjelek-jelekkan Ayu Tinting Dan disinilah yang membuat para fans geram dan panas Karena ucapannya dan juga perkataannya di sosial media Yang tak pantas diucapkan oleh seorang ibu Dilansir dari akun Instagram Siloli Lali Hai Mbak Diasari 23 Diasari 23 memberikan status di Instagramnya Dan disini diberi ramahan India Disini berkomentar Jir makan duit yang bukan haknya Apa kabar tuh mobil hasil jual lendir ke Belanda Ups Atau mobil hadiah dari gugurnya anak di Belanda Dan apa kabar juga tas Hermes oranenya Oh iya dulu kau bisa rayakan ulta secara mewah di hotel Dan sekarang kau gak mampu Katanya kaya Belum lagi nodong minta dibuatkan film Eh ternyata jarak hanya bawa sial Tuh film bawa kerugian besar Apa kabar tuh yang minta dibeliin rumah di Jakarta Dan akhirnya batal karena ketahuan Mama Amin Dan bagaimana ceritanya kok dulu nekat Mau ketemu Mama Amin dan neneknya Raffi Hanya untuk minta restu agar bisa jadi Ilstri keduanya Raffi Wow 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 Majikan Ella ternyata gak lebih dari wanita murahan Aih kasihan sudah capek-capek pakai pelet dan susuk di tubuhnya Kok kalah sama kekuatan doa Mama G Tulis akun Instagram Hanin Dia Kepunyaan Dia Sari Di sini ya sontak membuat para fans semakin geram Karena kata-katanya sungguh di luar nalar Dan kata-katanya sungguh fitnah belaka Dan inilah Instagram dari Dia Sari 23 Si Pledek Ayu Ting Ting Versi sama seperti Gundik Empang Dilansir dari akun Instagram Shiloli Lali Mbak Dia Sari 23 Saya tidak mau berkata julid sama kaum jamban yang satu ini Hanya minta bukti jika memang idola saya melakukan semua itu Kata-kata yang sangat dikecam oleh para fans Ayu Ting Ting Yang pertama Ayu Ting Ting aborsi anak hasil dari Rafi Nagita di Belanda Dan diberikan hadiah mini koper Ayu Ting Ting minta izin Ami Konita untuk menikah dengan Rafi Nagita Dan dibelikan rumah Wah kata-kata yang sangat tidak pantas dikucapkan oleh seorang ibu Apalagi perkataan ini tidak terbukti Bahkan ini semua tidak terjadi kepada Ayu Ting Ting Kita doakan saja semoga Mbak Dia dan semua keluarganya sehat selalu Dan Bisa Taubat nih tidak berkata yang jelek-jelek lagi Terhadap Ayu Ting Ting dan juga keluarganya Karena kan beliau adalah seorang ibu yang mempunyai seorang anak dan juga suami Sepantasnya tidaklah patut omongan tersebut keluar dari munut seorang ibu Oke sahabat dari postingan para fans tersebut yang sangat geram Di sini dari Umu Asica Mau silaturahmi eh akunnya digembok deh Kemudian juga dari Bimbi Dari Rosmalina Jemput aja atuh ini biar tahu rasa jarimu kejam Sekali tidak takutkah kamu fitnah orang Tulis Rosmalina di akun Instagramnya Kita doakan saja semoga pemilik akun ini bisa segera bertobat Dan mengakui segala kesalahannya Bahkan tidak mengulangi lagi perbuatannya Yaitu mengetik sembarangan Kita tinggalkan dulu berita ini ya Dan kita masuk berita selanjutnya nih Dilansir langsung dari akun Instagram Indaria90 Ini sedikit contoh dari sekian orang yang sudah bertemu langsung sama Ayu Ting Ting Sampai di sini faham kan Ini merupakan akun TikTok seseorang yang pernah bertemu dengan Ayu Ting Ting Sahabat bisa melihat sendirikan komentarnya Kalau orang yang sudah bertemu langsung sama Ayu Pertama ketemu Kak Ayu di TV waktu saya diundang ke Bronis Dia ngingetin dan ngajarin saya Cara ngomong yang baik dan cara bertutur kata di TV Pokoknya baik banget manusia ini Dan di sini terjadi percakapan antara Ayu dan juga Laki-laki ini Aku, Kayu, boleh minta foto? Kayu, sangat boleh tapi saya sholat dulu ya Aku, baikkah? Aku tunggu Intinya Kak Ayu baik rajin sholatnya Bagi sahabat semua yang pernah bertemu dengan Kak Ayu Ting Ting secara langsung Pastinya tidak akan pernah menjulit Bahkan berkata kasar nih Tentang Kak Ayu Faktanya beliau adalah orang yang baik, sopan Dan juga ramah rajin sholatnya Dan juga baik terhadap semua orang yang dikenalnya Oke, sahabat semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Dan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Selamat beraktivitas kembali Jangan terus kesehatan Dan jangan lupa Tetap latuhi protokol kesehatan Salam dari Mimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh